Rencana kegiatan penambangan batu andesit untuk material pembangunan bendungan bener tetap akan dilanjutkan. Menkopol hukam Mahfud MD menegaskan, pengukuran tanah tetap dilanjutkan dengan pengawalan pihak keamanan. Kegiatan penambangan batu andesit sendiri selama ini telah dikoordinasikan dan melibatkan semua aspek termasuk Komnas HAM. Mantan Ketua MK ini menyebut pembangunan bendungan bener ini merupakan proyek strategis nasional yang nantinya mampu mengairi 15 ribu hektare lahan sawah sebagai sumber air baku dan sumber listrik. Kegiatan pengukuran tanah oleh petugas dari Kanwil BPN Jawa Tengah akan tetap dilanjutkan. Akan tetap dilanjutkan dengan pendampingan pengamanan yang terukur melalui pendekatan yang persuasif dan dialogis. Seluruh tahapan kegiatan rencana penambangan selama ini sudah dikoordinasikan dan mencerentakan Komnas HAM. Sebelumnya di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah terjadi ricu saat petugas dari Badan Pertahanan Nasional melakukan pengukuran di Desa Wadas untuk pembangunan bendungan bener. Pengukuran tersebut ditentang warga yang menolak pembangunan bendungan itu. Asyik penolakan pun berujung ricu. Polisi mengamankan 64 warga yang diduga sebagai provokator. Saat ini ke 64 orang warga telah dilepaskan dan telah kembali ke rumah masing-masing. Tim Liputan, RTV